Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain pada match day ketiga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 2024, laga antara Indonesia versus Bahrain dijadwalkan berlangsung pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Indonesia ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 2, hasil 2 kali seri melawan Arab Saudi dan Australia, sementara Bahrain ada di posisi ketiga dengan nilai 3 dari 2 kali bertanding, yakni menang 1-0 atas Australia dan kalah 0-5 dari Jepang. Di ranking FIFA terbaru, Bahrain ada di peringkat ke-76, sementara Indonesia ada di peringkat ke-129 setelah naik 4 peringkat. Timnas Indonesia bertekad merebut 3 poin di kandang Bahrain, itu bukan hal yang mustahil, sebab secara kualitas Bahrain tak lebih baik dari Arab Saudi dan Jepang, Timnas Indonesia juga sedang dalam tren positif sebab belum terkalahkan di 2 laga awal. Kekuatan Timnas juga berpotensi semakin bertambah, menyusul hadirnya 2 pemain naturalisasi baru, Miss Hilges dan Eliano Reijenders. Bertandang ke Bahrain, Timnas Indonesia juga akan mendapat tekanan dari supporter Bahrain, mereka punya sejumlah cara licik untuk meneror dan memecah konsentrasi pemain lawan, yakni dengan menembakkan laser. Meski itu cara jadul, namun supporter Bahrain masih menggunakannya, terbaru, teror tembak laser itu dipraktekkan supporter Bahrain kepada para pemain Jepang saat takluk 05 di Bahrain National Stadium pada match day ke-2. Supporter Bahrain juga berani mengejek lagu kebangsaan lawan, bahkan pelatih Jepang, Hajime Moriasu tidak suka dengan pelakuan supporter Bahrain di stadion, mereka mengejek lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar sebelum laga. Dari head to head, Indonesia dan Bahrain sudah 7 kali berhadapan, Bahrain berhasil menang 3 kali atas squad Garuda dan 2 sisanya imbang. Terakhir Indonesia menang atas Bahrain, yakni dalam laga pembuka Piala Asia 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 21, namun, Indonesia tak pernah menang lagi dalam 2 duel teranyar. Tim Garuda takluk 1-2 pada 2011 dan dipermalukan dengan skor 0-10 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 2012, kekalahan 0-10 itu tercipta karena saat itu ada dualisme federasi, bahkan sempat terbentuk 2 timnas. Saat itu tim yang dibantai Bahrain bukan representasi squad terbaik. Siaran langsung pertandingan antara Bahrain vs Timnas Indonesia disiarkan langsung RCTI, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat, juga bisa disaksikan melalui aplikasi Vision Plus dan RCTI Plus.